Intro Salah satu cara untuk memperlihatkan kecanggihan teknologi pesawat bukan hanya dilakukan melalui ajang pameran tetapi juga digunakan ketika perang Perang dunia kedua menjadi ajang bagi beberapa negara yang terlibat untuk memperlihatkan teknologi persenjataan juga aviasi Awalnya pesawat menggunakan mesin dengan baling-baling namun penemuan Frank Whittle yang mengembangkan mesin turbojet mengubah dunia penerbangan Pihak militer Inggris yang awalnya ragu kemudian menyematkan mesin ini ke dalam pesawat Gloucester Meteor Tak heran pesawat ini mendapatkan predikat sebagai jet pertama sekutu dan pesawat ini mengudara dalam perang dunia kedua Perang dunia pertama membawa dampak serius dalam perkembangan dunia aviasi Penggunaan pesawat tempur dianggap efektif dalam jalannya peperangan Hingga akhirnya pada tahun 1940-an seorang desainer pesawat Josh Carter mulai mengembangkan konsep untuk jet tempur bermesin ganda Pihak Royal Air Force atau REF mulai memesan prototipe pesawat kepada Carter Di satu sisi perwira REF bernama Frank Whittle telah sukses mengembangkan mesin turbojet pertama Dilansir dari Britannica Sir Frank Whittle dan perusahaannya bernama Powers Jet LTD Bekerja sama dengan Carter dalam pengembangan misi tersebut Akhirnya mesin turbojet penemuannya dipasang pada badan pesawat Gloucester E-28x39 yang dibangun secara khusus Pesawat ini didesain dengan satu kursi pilot dengan ekor yang lebih tinggi untuk menjaga kestabilan jet saat mengeluarkan tenaganya Gloucester juga menggunakan tiga roda dan menggunakan sayap yang lurus sehingga mesin turbojet berada di antara sayap dan badan pesawat Pesawat ini memiliki panjang 13,59 meter dengan rentang sayap 11,32 meter Sementara itu pesawat ini memiliki tinggi 3,96 meter Dalam hal persenjataan, pesawat didukung oleh 4 senjata meriam berkaliber 20 km roket dan bom seberat 454 kg Pada 15 Mei 1941, pesawat Gloucester Meteor melakukan uji pertama terbang Peluncuran jet pertama ini disaksikan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill Saya ingin seribu witos, kata Winston Churchill ketika terkesan dengan penerbangan perdana pesawat tanpa baling-baling ini Pada tahun 1943, mesin turbojet menjadi bagian dari jet tempur Inggris pertama Gloucester Meteor yang berhasil mencapai kecepatan 965 km per jam Pada 1 Juni 1944, 20 Gloucester Meteor dikirim ke RAV Dan melayani skuadron 616 Pesawat jet ini menggantikan pesawat baling-baling yang sebelumnya digunakan dalam perang Selain itu, pesawat ini juga melakukan serangan terhadap ancaman V-1 milik Nazi Jerman Mereka menjatuhkan 14 bom ketika terbang dalam misi kali ini Pada tahun yang sama, power jet LTD diakuisisi oleh pemerintah Inggris Oleh karenanya, pengembangan dari Gloucester Meteor dilakukan hingga lahirlah beberapa varian Misi Gloucester Meteor juga bertambah, yakni untuk melakukan serangan darat dan misi pengintaian Meskipun belum pernah bertemu dengan musuhnya pesawat Messerschmitt MA-262 dari Nazi Gloucester Meteor sering dikira jet musuh bagi pasukan sekutu Sebagai antisipasi, pesawat ini dicat dengan warna putih Agar pihak sekutu bisa memudahkan mengidentifikasi pesawat tersebut Sebelum akhir perang, pesawat jenis itu menghancurkan 46 pesawat Jerman Semuanya di darat Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, pengembangan Gloucester Meteor pun terus berlanjut Sebagai andalan utama RAV atau Angkatan Udara Inggris Misi Meteor F-4 diperkenalkan pada tahun 1946 Dan ditenagai oleh dua mesin Rolls-Royce Derwent V Produksi diperluas dan diekspor untuk kepentingan militer Di antara tahun 1940 hingga 1950 Beberapa varian dari Gloucester Meteor telah berada di seluruh dunia Ribuan pesawat ini dikembangkan tak hanya melayani RAV Tetapi juga dengan pasukan udara dunia lainnya selama beberapa dekade Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joi